Halo teman-teman, ketemu lagi di Bongkar Bro Balik lagi, sama saya dari JATUH Halo teman-teman, ketemu lagi di Bongkar Bro Balik lagi sama saya dari Hari ini kita punya sebuah TWS dari FIATA Yang dia tuh low delay, diklaimnya seperti itu Sampai 40ms Ada FIATA Airborne Nitro X Dan dia warnanya khas FIATA juga nih IJOK Tapi bakal kayak Rebut tetangga gak? Lebih ijo, lebih bagus gitu Kita liat aja Harga FIATA Airborne Nitro X ini 359.000 Jujur aja nih, kita di Bongkar Bro Kurang tertarik sih waktu itu sama produk ini Cuman nih Di komentar di beberapa video kita Banyak yang request tuh Si FIATA Airborne Nitro X dong bang Tolong dong bang, FIATA Airborne Nitro X Ya udah, akhirnya kita review Dan mudah-mudahan hasilnya Tidak akan mengecawkan kalian deh Dalam boxnya, dapet apa aja nih? Yang pasti pertama, dapet case-nya Dapet juga sepasang earbud-nya Untuk nge-charge-nya udah dapet kabel dari A ke tipe C Dapet juga dua pasang ekstra ear tips Dengan ukuran yang berbeda Dan ia warnanya ijo Yang terakhir yang pasti Manualnya serta garansinya Kita mulai dengan build quality dan desainnya nih Bahan dasarnya dia plastik Tapi dia udah kerasa kokoh sih Cuman nih, si tutup case-nya ini masih goyang-goyang Terutama pas ditutup tuh bisa kelihatan Warna case-nya ini dia full berwarna hitam Dengan finishing doff Di atasnya tuh ada tulisan Airborne Nitro X Kalau di bawah ada desain by FIATA Di belakang ada port untuk nge-charge-nya tipe C Begitu dibuka nih Tadah Langsung ada kayak layar kecil gitu Dan dia ada angka Nah ini tuh indikator baterai di case-nya Dan dia memang untuk di luarnya tuh Nggak ada lampu indikator masalah baterainya Kalau untuk earbud-nya nih Ya kerasa sih FIATA banget Jadi dia anti-mainstream gitu Dia berusaha untuk ngeperlihatkan gaming-nya Nah dia sama Full berwarna hitam dengan finishing doff Kalau di bagian V hijaunya ini tuh Itu bagian touch sensornya Kalau di bawahnya ada lampu indikator Dia bertipe in-ear nih Oh iya, kalau ngomongin lampu indikator nih Saya udah nyobain pas connect ke HP Saya sambil play musik Dia tetep akan kayak club-clips sesekali gitu Berwarna biru Tep Dan ya mungkin ada yang keganggu Mungkin ada yang juga Ya wajar lah Tapi kalau dari build quality-nya Udah kerasa kokoh kok Si earbuds-nya ini Dia beratnya itu 4 gram Kalau berat total Dengan case-nya ini Dia di 50 gram Masih cukup ringan Untuk di bawah-bawah Lumayan lah ya Lebih berat dari dosa lu Iya Lebih berat dari anjrit Emang gua bahasa manusia pendosa banget ya Oh iya, kita belum shake nih Oke sih, udah gak ada bunyi apa-apa Jadi bisa dibilang kalau build quality udah sesuai harganya Kita ke touch sensornya deh Dia udah lengkap coy Play pause, next track, previous track Menaikan atau menurunkan volume Menerima atau mengakhiri panggilan Dan juga mengakses voice assistant Dan yang pasti karena dia gaming TWS Dia sudah punya gaming mode Dan udah bisa dengan triple tap di kanan Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan Tapi fiatanya sih bilangnya low latency mode Untuk touch sensornya ini juga Dia sudah punya skin recognition Dalam arti anti-accidental Jadi kalau bukan kulit yang kena ke touch sensornya Dia gak mau aktif Memang sih saya cobain kayak lagi bareng gitu Saya kebantel lah Atau kena rambut Atau kemana-mana Dia gak mau Dia hanya ke kulit aja Tapi saya cobain juga pake kuku iseng Ya ternyata kadang bisa Kadang enggak Udah responsif kok Cuman nih Kalau pengalaman saya sih Agak terlalu sensitif ya Jadi kadang saya lagi benerin ear bassnya Jadi itu dia bisa ketekan Juga nih Ya masalah kecil sih sebenarnya Tapi agak mengganggu aja Kalau buat saya Jadi ketika kalian next track Atau previous track Terutama di next track sih Jadi itu volume-nya tuh kayak di fading dulu Dia turun Terus nanti pas mulai lagu barunya Dia naik Dan itu kerasa jadi kayak Ketika lagu selanjutnya Gak di play dari awal Ya ada sepersekian detik lah Yang kemis Kita ke fitting deh Dia sih udah nahan ya Saya geleng-geleng Saya ngangguk-ngangguk Asalkan memang kalian pake ear tips Yang sesuai dengan telinga kalian Dia udah nahan di telinga Gak mudah copot Tapi tetep ya Setelah saya pake Kira-kira sejam aja itu Agak kerasa pegel Ya bisa juga karena kualitas suaranya sih Tapi nanti kita bahas itu Udah IPX5 Jadi udah water resistant Kalau hujan kecil atau keringat Dia udah gak apa-apa Nah pengalaman saya nih Pada saat saya lagi beraktivitas di kamar aja nih Yang ya suatu hari lagi panas gitu Telinga saya agak keringatan Dan dia sih kerasa agak mulai pengen lepas gitu ya Harusnya benerin Tapi itu mungkin karena ear tipsnya yang medium Saya coba nih ke small Ternyata sih sama aja Dia agak longgar gitu Jadi saya tidak menyarankan untuk olahraga Sekarang kita ke koneksi Bluetooth-nya sudah 5.0 Dan untuk Bluetooth codec-nya dia SBC dan AAC Untuk jarak 10 meter tanpa halangan Saya cobain iya sih Ketika kehalang tembok beton Baru dia tuh mulai hilang-hilang Saya jalan 2-3 langkah Baru putus koneksinya Tapi ketika saya buka kamar lagi nih Dia langsung connect ulang Dan dia langsung play lagunya Jadi untuk koneksi udah cepet Untuk pairing Kalian tinggal buka si case-nya Dia udah langsung nyala Jadi bisa langsung pairing dengan device kalian Tinggal di search tuh Di device kalian Baru pair Udah bisa single use Mau kanan aja Ataupun kiri aja Cuman nih pengalaman saya Di awal Pertama kali saya pegang produk ini Ya agak lucu aja sih Jadi awalnya tuh sih Di antara kedua earbuds-nya tuh Dia nggak mau saling connect Jadi bahkan di device saya tuh Ada yang R Ada yang L Saya bingung ini gimana caranya Kok dia nggak mau otomatis langsung connect Ternyata harus Saya ingat saya sih Saya tap 2 kali di salah satu earbuds-nya Baru dia connect di antara kedua earbuds-nya Tapi itu cuma kejadian sekali sih Setelah itu saya coba forget pun Dia langsung auto connect Di antara kedua earbuds-nya Ini ibaratnya ijab kabul dulu dong ya Ijab kabul betul Jadi dia harus saling mengucapkan janji dulu Untuk saling bersama Sampai selamanya Nah pertanyaannya Lu kapan? Nggak tau kapan pak Seperti saya bilang tadi nih Ketika kalian buka Dia udah bisa langsung untuk pairing Memang dia langsung nyala Dan ketika kalian tutup case-nya tuh Dia langsung mati Tapi ingat ya Tutup case-nya Karena gini nih Kalau kalian sudah connect ke HP kalian Dan kalian taruh Kalian belum tutup case-nya Musik masih play Dia bakal masih play Setelah ditutup Baru dia mati Itu pun ada jeda ya setengah detik gitu Dan begitu juga kalau kalian buka Kalian udah connect Kalian play Bisa langsung kok Tunggu Jadi Bisa dong Sambil play Sambil di charge earbuds-nya Wih Infinite battery Oh iya Satu pengalaman lagi nih Untuk masalah koneksinya Pada saat saya Habis dengerin lagu Ya Volumenya biasanya agak di 40 atau 50% Saya mau beralih ke aplikasi lain Misalkan TikTok atau Instagram Karena saya nggak mau kegedean Saya turunin volumenya Begitu saya masuk TikTok Nih contohnya Play video pertama Langsung volumenya muncul di HP saya Dia balik lagi ke tengah Saya nggak ngerti kenapa Pokoknya dia selalu membalikan volume itu Ketengah lagi Pada saat masuk aplikasi baru Bisa jadi sih tuh Yang error di kita doang Buat kalian yang ada pengalaman yang sama Bisa dong Cerita di komen Tapi selain itu Untuk koneksi Dia stabil Saya nggak pernah ada pengalaman Putus-putus Dan juga seperti saya bilang tadi Cepat untuk pair ulang Untuk connect ulang Dia udah oke Tapi kalau kita bicara masalah koneksi Latency penting dong Apalagi dia punya low latency mode Nah saya cobain nih Untuk nonton Youtube Atau social network itu Masih bisa Masih nyaman Tanpa diaktifkan si low latency modnya Kalau untuk main game Kita lihat dulu tesnya Sampai jumpa di video selanjutnya Setelah kita lihat tadi tesnya Sebenarnya sih Tanpa dinyalakan low latency mode Udah kerasa tipis ya Tapi memang setelah dinyalakan Dia kerasa lebih nyaman Lebih enak Jadi memang TWS gaming banget Jujur aja nih Saya nggak bisa ngedetect juga Apakah dia sampai Bener-bener 40 mili second Tapi saya bisa bilang Untuk main game Udah nyaman Buat digunakan Nah sekarang Saya udah menggunakan TWSnya nih Di kiri dan di kanan Walaupun memang ya Dia yang aktif Untuk si mikrofonnya Itu yang satu Biasanya yang menjadi Masternya Di earbudsnya Langsung kita coba aja Cek cek 1 2 3 1 2 3 Ini adalah hasil suara Dari mikrofon Siata Erbo Mitro X Tapi ini masih dalam keadaan sepi Sekarang kita coba Kalau dalam keadaan Ramai Cek cek 1 2 3 1 2 3 Ini adalah hasil suara Dari mikrofon Siata Erbo Mitro X Dalam keadaan ramai Jadi kita pakai sticker nih Untuk Background sound Suara jalanan Yang ramai dan macet gitu Kayak gimana nih Kalian bisa langsung Menilai hasil suara Oke dari hasil tes yang tadi Menurut saya sih udah cukup ya Mau pada saat keadaan sepi Atau lagi ramai Intinya masih bisa digunakan Untuk komunikasi Sekarang kita ke baterainya Untuk per earbudsnya itu Ada 40 mAh Diklaim playtime nya itu 5 jam Seharian saya cobain Buat dengerin lagu Buat sambil social network itu Dan juga Connect ke komputer saya Saya cobain tuh Sambil main game Jadi saya dapet Gak sampai 5 jam Memang di 4,5 jam Dan itu juga Low latency mode nya Kadang saya nyalain Kadang gak Tergantung kebutuhan Dan untuk volume nya Itu saya bertahan Dari 30 sampai Ya 50% lah Karena memang bisa dibilang Volume dia cukup besar Kalau untuk ngecas si earbuds nya Kalian butuh kira-kira 1,5 jam Kalau untuk di case nya sendiri Ada 600 mAh Dan saya udah cobain Ngecas si case nya ini Kira-kira butuh 2,5 jam Jadi si lampu yang Angka ini tuh Dia bakal muncul Dia akan kelap klip Sampai ke 100 Dan berhenti kelap klip Artinya dia sudah penuh Kalau menurut saya Baterai di case nya Udah oke Kalau di earbuds nya sih Ya cukup aja sih Oke Oke sekarang kita ke Kualitas suaranya Jujur aja nih Di awal video kan Saya udah bilang tuh Kita di Bungka Bro Kurang tertarik Sama brand yang satu ini Karena pengalaman kita Kualitas suaranya Kita kurang seneng Dalam arti Harga tidak sesuai Dengan kualitas suaranya Tidaknya nih Saya berharap sama Velta Airboom Nitro X ini Tapi Memang tidak boleh berharap ya Kita Terima kasih telah menonton Kita ke hack nya dulu deh Untuk clear dan detail nya sih Menurut saya udah cukup ya Saya coba sampai lagu klasikal nih Atau lagu rock jaman dulu Atau lagu-lagu old school lah pokoknya Itu masih kerasa enak Cuman kok kayak Ada yang ngeganjel ya Langsung aja kita ke mid deh Udah enak juga kok Di mid nya tuh Suara vokal Atau suara instrument Udah kerasa enak Dan nyaman di telinga Gak yang terlalu forward juga gitu Jadi gak ganggu Tapi Sekali lagi Kok kayak ada yang ngeganjel ya Nah Ini dia nih Yang kerasa ngeganjel Low nya Memang sih Viata Airboom Nitro X ini Langsung kerasa Dia buat bass head Dia tuh memang powerful Terutama juga karena volumenya yang besar itu Dan dia dominan Cuman nih Masalah yang saya gak suka Untuk si Nitro X ini tuh Pecah untuk di bassnya Tadi saya udah bilang Saya cobain sampai denger lagu klasikal Pop Rock jazz Itu masih enak-enak aja Asal yang memang Tidak bassnya tuh Masuk dengan gede gitu Kalau yang bassnya udah masuk Langsung kerasa gak nyaman Nah Apalagi buat lagu-lagu EDM atau hip hop Saya gak suka banget Bisa dibilang Intinya bassnya tuh ya Di bagian low nya tuh Gak nyantai Dalam arti Mau kayak selalu eksis Pokoknya bass Tapi saya pikir juga ya Mungkin karena eartipsnya kali Saya waktu itu pake yang medium Akhirnya saya coba ke yang small Memang sih kerasa lebih berkurang Si bassnya untuk dominannya nih Ya eartips memang bisa Mempengaruhi suara juga Cuman tetep ketika saya dengerin lagu EDM Ketika bassnya masuk Kerasa tetep dia pecahnya itu Gak enak Untuk soundstage sebenernya sih Dia udah lumayan ya Dia gak sesempit yang kayak budget gitu Jadi ada cukup luas Tapi intinya gini Kalau kualitas suara Saya sesekali suka juga dong Dengerin lagu EDM Dan ketika ada yang buat bass set kini Saya ngarep bassnya itu akan bulat Dan dia bisa dibilang nyaman Jadi enak Salah satu lagu favorit EDM saya itu Dari Porter Robinson Yang judulnya Shelter Sumpah pake ini Ngerusak lagunya Dan itu Saya nyobain bukan hanya Di aplikasi yang online ya Ya saya buat denger lagu Youtube musik Tapi kebetulan buat lagu itu Saya juga punya yang flag Saya cobain nih di flag Sama aja hasilnya Tetep gak enak Di bagian lauknya Kesimpulannya Viata Erbum Nitro X Dengan harga Rp359.000 Rekomen? Enggak Tapi tunggu dulu Buat para Viata edics nih Saya ya ngertilah Kalian pasti ada yang marah Atau kesel Ini bagus kok produk gini-gini Tapi kan kita disini Mikirin value-nya ya Dalam arti Berapa duit kita keluarkan Kualitas yang dapet Harus sesuai dong minimalnya Nah Kalau buat yang bass head nih Saya bisa menyarankan TWS yang harganya Ya bisa dibilang mirip-mirip Kesini Atau buat kalian nih Yang nyari Yang penting gaming mode deh Suara gak nge-bass Tapi udah bagus Walaupun dia memang Lebih ke balance Bisa kesini Atau nih Atau Kalian punya dana tambahan Masih bisa beli Yang di atasnya ini harganya Kalian pengen Dia untuk bass head Tapi pengen juga Dia gaming mode Bisa nih Langsung nonton review Dari Bro Alip Oke teman-teman Cukup sekian video kali ini Buat kalian nih Yang pada suka TWS Atau untuk audio Headset misalkan Atau headphone Bisa nih Subscribe ke Bongkar Bro Mohon maaf Kalau saya ada Salah-salah kata Atau ada Kekurangan Terima kasih banyak Sudah menonton Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax